Ya, pemirsa Ketua DPRD Kota Jambi, Gemas Farid Alfareli, mendesak dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Jambi untuk melakukan percepatan perekaman KTP elektronik, sehingga anak-anak muda yang memiliki hak untuk memilih di Pilwako dan Pilgo bisa menggunakan hak pilihnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Jambi, Gemas Farid Alfareli, mengikuti rapat koordinasi pemantauan kesiapan Pilkada Serentak tahun 2024, bersama PJS Gubernur Jambi, PJ Wali Kota Jambi, Unsur Forkopimda, KPU Bawaslu, yang berlangsung di Kota Jambi, Kamis 14 November 2024. Dalam rakor tersebut menghasilkan sebuah komitmen dari semua pihak untuk bersama-sama saling mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November mendatak. Usai mengikuti rakor bersama, Ketua DPRD Kepas Farid menyampaikan bahwa ada beberapa poin penting yang harus segera diselesaikan, terutama bagi di Stukcapil Kota Jambi. Dirinya mendesak di Stukcapil untuk melakukan jemput bola kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, terkhusus bagi pemilih pemula. Ada beberapa poin yang kami perhatikan dan pesan daripada PJS Gubernur seperti melakukan peliling di Stukcapil Kota Jambi, khususnya di pemerintahan Kota Jambi, karena tugas dan fungsi kami hanya pantas kewendangannya di Kota Jambi. Kami akan memantau terkait dengan adanya pemilih remaja atau pemuda yang sudah tetap di KTPD tapi belum rekam. Dalam minggu ini saya akan pantau dan mendesak kembali dan mencapai untuk melakukan percepatan rekaman, sehingga anak-anak muda yang memilih hak untuk pemilik di Pilwako dan Gubernur bisa menggunakan hak pilihnya. Kemas Farid berharap agar masyarakat Kota Jambi menggunakan hak pilih mereka di Pilkara Serentak tahun 2024 tadi untuk menentukan pemimpin mereka di lima tahun ke depan. Sebab katanya ini adalah momen untuk menyiapkan masa depan yang baik dalam Pilwako ataupun Pilgu.